Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sana Skyros dalam program Triberata 12 Berita hari ini di Rektorat Tidak Pidana Tertentu atau di TV Terbaris Krimpori Berhasil mengamankan 5 orang tersangka penjual oli palsu Yang sudah beroperasi sejak tahun 2020 Di TV Terbaris Krimpori menangkap 5 tersangka penjualan oli palsu Produksi oli palsu sudah beroperasi sejak tahun 2020 Dalam sebulan memiliki omset sekitar 20 miliar Direktur TV Terbaris Krimpori Brigjen Polher Sadwirus Diono menyampaikan Para tersangka memproduksi oli tidak sesuai standar Dan memasarkannya ke sejumlah agen dan distributor oli di seluruh dunia Setiap tersangka memiliki peran masing-masing Seperti tersangka AH, AK, dan FN merupakan pemilik usaha Sedangkan AL alias TON dan AW masing-masing bertugas di bagian operasional Dalam pengungkapan tersebut penyidik mengemankan sejumlah barang bukti Dan menyegal 9 gudang oli milik tersangka yang berada di 3 kawasan di wilayah Gersik, Jawa Timur Tidak Pindana ini telah merugikan pemegang merek resmi Dan konsumen pemilik kendaraan bermotor yang dapat merusak kendaraan bila penggunaan dalam jangka panjang Para pelaku dijarat dengan pasal berapis terkait perlindungan konsumen dan persaingan dagang Yakni pasal 100 ayat 1 dan atau ayat 2 undang-undang nomor 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara Serta denda paling banyak 2 miliar Kemudian pasal 120 ayat 1 junto pasal 53 ayat 1 huruf B undang-undang nomor 3 tahun 2014 Tentang perindustrian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar Pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan D undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!